Halo para pemeriksa Sianto.id ketemu lagi bersama narasumber kita Dr. Rahmah Kusumawardani Ahli Gisi Klinik, beliau adalah dari Rumah Sakit JIH Jogja International Hospital dan RSA Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada Kalau video ini sampai pada Gajah Saudara, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita yaitu Mas Heri Teguhwiono Beliau guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi Nah, kali ini di episode ke-18 adalah punya tema menu sehat untuk berpuasa Kita harus tahu apa menunya sehat Jangan lupa klik subscribe dan share kepada sanak saudara Supaya sanak saudara kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baik mengenai Gisi Yang harus menjadi pedoman bagi intik, bagi masuk asupan kalori setiap hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Nah gimana dok, kabar sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Prof Ya, ini gimana ini mengenai orang-orang kuasa seperti kita Ini apa, menunya seperti apa ya? Saya belum punya ilmu dok Menunya hampir sama dipindah waktu saja Gimana yang baik dok? Ya, betul Prof Ya, jadi sebetulnya kalau untuk puasa ini Ya seperti yang Prof sampaikan tadi Sebetulnya kan hanya memindahkan waktu makan ya Jadi yang dari dunia sarapan misalnya jam 7 Jadi lebih awal sahur misalnya jadi jam 4 Kemudian makan malam Yang biasanya jam 7 atau jam 8 Jadi lebih maju mungkin setelah sholat maghrib Hanya skip dimakan siangnya Jadi sebetulnya kalau dari sisi medis ya Dari sisi kesehatan Puasa itu kan sebetulnya merupakan suatu Tindakan sukarela Yang dilakukan untuk menahan nafsu makan, minum Dan hal-hal yang dapat membuat itu menjadi hatal Dan dilakukan dalam periode waktu tertentu Jadi tidak seharian full gitu misalnya Nah, bagaimana cara puasa yang baik Sebetulnya sudah dijelaskan Sahur Biarkan kita untuk sahur Mengakhirkan sahur Kemudian untuk buka puasa Dianjurkan untuk menyegerakan berbuka Dan berbuka dengan kurma Atau minum air putih Kemudian makan secukupnya Tidak berlebihan Nah, ini mungkin yang jadi PR untuk kita semua Saat sahur Padahal kita khawatir gitu ya Aduh, nanti kalau makannya cuma sedikit Nanti lemes kuasanya nggak kuat gitu Kemudian kita makannya jadi berlebihan Nasi tiga centong misalnya Lauknya, buahnya, sayurnya cuma sedikit Kemudian karena takut lemes Banyak makan, minum yang manis Nah, seperti itu Itu sebetulnya juga kurang tepat Karena kalau kita melihat dari sisi gizi seimbang Sebetulnya secara porsi makan Itu tidak ada perubahan Kalaupun misalnya kita takut Aduh, nanti puasanya nggak kuat Justru bukan nasinya yang ditambah Tapi lauk sama sayurnya Protein dan sayurnya yang ditambah Kenapa? Karena protein dan sayur ini Justru yang akan membuat perut kenyang lebih lama Sebaliknya, kalau misalnya saat sahur Kita lebih banyak makan nasi Atau kita malah makan roti Atau minum manis Kita kenyangnya hanya sementara Hanya di awal saja Dua, tiga jam Nanti mulai kerasa lemes Kemudian mulai kerasa lapar Nggak kuat Kenapa? Karena buah darahnya sudah naik di awal Kenyangnya hanya di awal saja Sebaliknya, kalau kita lebih banyak makan protein Lebih banyak makan sayur Itu proses pencanaannya lebih lama Sehingga kita rasa kenyangnya pun juga akan lebih lama Nah, itu juga saat buka puasa Hati-hati Ini yang paling sering ya, Prof ya Buka puasa, sudah terhidang semuanya Demeja, minuman manis Gorengan, roti, kue, kurma, buah-buahan misalnya Semuanya diambil Nah, itu yang harus hati-hati Ini yang biasanya problem ini, Prof Saya puasa dong Tapi kok beratnya malah naik Makannya biasa kok, gitu ya Tapi ternyata Buka puasanya itu, Prof Minum cola, dua belas Dua mangkok Kurmanya lima Masih tambah roti Masih tambah gorengan Waktu kan kalorinya luar biasa sekali Kalorinya tinggi sekali Dan itu justru harus hati-hati Karena menyebabkan gula darah menjadi cepat naik Seperti sunnah rosu ya, Prof Ya, sepertinya berbuka puasa itu sederhana saja Memang betul Dianjurkan untuk berbuka Apa namanya Dengan Makanan atau minuman yang manis ya Tujuannya apa? Untuk mengembalikan energi Kan kita sudah seharian puasa nih Nah, kita kembalikan energi secara cepat Dengan makan atau minum manis Hanya saja jumlahnya juga tidak berlebihan Gitu Kalau misalnya makan kurma Cukup tiga butir Misalnya ingin makan daut Minum daut atau cola gitu ya Cukup satu belas atau satu mangkok Jadi tidak berlebihan Seperti itu Ya, tapi Jadi kuncinya nggak berlebihan dok Tapi saya Sudah pada Bukan golongan Makan banyak itu Sudah saya lampaui Sepuluh tahun Sekarang Insya Allah Saya sangat Apa Mendengarkan saran dokter Jadi Itulah sebabnya Puasa tiga hari ini dok Saya kurun satu kilo Tentu saja Dibandingkan dengan dua minggu yang lalu Ukurannya Smart itu Smart skill saya itu Dan Apa Body mass index saya juga Turun Bersama Jadi Memang Kuncinya adalah Jangan berlebih-lebihan Balas dendam Ketika Kadang-kadang Kita Benda Apa Imajinasi Wah nanti makan apa Saya kira Penting dok itu ya Nggak usah Balas dendam pada waktu Buka Iya Betul sekali Nah kemudian juga Jangan lupa Minum air putih Dalam jumlah yang cukup Untuk menjaga kita Kekurangan Cairan Kalau Terutama saat sahur Jangan Malah konsumsi Seperti Kopi Atau teh Karena justru itu Akan menyebabkan Air tertarik Kemudian kita Jadi lebih banyak Kencing Atau Buah air Iya Iya Saya masih ingat Pelajaran yang lalu Sifat diuretik Betul Betul sekali Sifat diuretiknya itu Walaupun Mungkin kita Sudah biasa Kalau makan Harus ditemani Teh Misalnya Tapi kalau Untuk saat kondisi Puasa seperti ini Lebih dianjurkan Untuk minumnya Air putih saja Untuk menjaga Hidrasi Kubu Jangan sampai nanti Kekurangan cairan Seperti itu Saya Saya sudah melaksanakan Anjuran dokter Sekarang ini Tidak pernah minum Teh setelah makan Dan pernah Makan kerupuk dok Walaupun Ada Jadi Ditawari kerupuk Saya sudah Saya bilang Kalau dua kerupuk Jadi Ini Penting sekali Karena kita Cita-citanya Kita mau menurunin Berat badan Tapi kan Melanggar teori Memangkauan Itu kan Kalau Minum susu Gimana dok Ketika Puasa ini Boleh gak Boleh Boleh sekali Tidak apa-apa Kalau Sekarang Dalam Pedoman Gizi Seimbang Sebetulnya Susu itu Sudah termasuk Di Menu Ini Menu Protein Prof Jadi Misalnya Ya Karena kan Dia sumbernya Dari hewani Ya Sebetulnya Jadi ketika Misalnya Kita memang Merasa Pada saat Sahur Atau mungkin Buka puasa Kita merasa Kok Memang Makannya Belum bisa Banyak Misalnya Kita mau Ekstrakan Susu Boleh Boleh Sekali Tidak Apa-apa Saya Kadang Pakai Keju Supaya Padat Itu Boleh Juga Boleh Juga Tidak Apa-apa Perhatikan Mungkin Untuk Orang-orang Yang Memang Ada Riwayat Intoleransi Laktosa Jadi Makanan-makanan Yang Dari Olahan-olahan Susu Mungkin Dari Susu Itu Sendiri Atau Dari Olahan-olahannya Yang Harus Hati-hati Prof Jadi Biasanya Keluhannya Mungkin Belumnya Sakit Diari Kumbung Nah Itu Belumnya Mungkin Kurang cocok Untuk Misalnya Makan-makanan Yang Berbahan Susu Atau Olahan Susu Tapi Kalau Misalnya Sebelumnya Sudah Terbiasa Tidak Ada Keluhan Pada Saat Sahur Misalnya Energinya Biar Lebih Banyak Kita Tambahkan Keju Kita Menambahkan Susu Itu Sangat Boleh Tapi Sebetulnya Bagi Orang Yang Over Kan Tidak Harus Terlalu Khawatir Kan Apa Lemak Di Tubuhnya Itu Kadangan Iya Betul Prof Makanya Sebetulnya Kalau kita Melihat Secara Jumlah Frekuensi Kita Melihat dari Jumlah Makan Atau Frekuensi Makan Sebetulnya Pastinya Berkurang Dibandingkan Dengan Kita Hari Biasa Bukan Hari Puasa Hari Biasa Kita Makan Tiga Kali Pada Saat Buan Puasa Kita Makan Cuma Dua Kali Kemudian Biasanya Ngemil Atau Sunek Bisa Setiap Waktu Ini Cuma Mungkin Pada Saat Buka Puasa Atau Mungkin Ekstra Malam Satu Kali Seperti Itu Eh Tapi Kok Berat Badannya Malah Naik Nah Itu Tadi Makan Tetap Beraktifitas Jangan Habis Tahun Malah Tidur Ya Prof Ya Kalau Misalnya Tubuh Kurang Energi Itu Mekanisme Tubuh Sudah Mengatur Sendiri Akan Memanfaatkan Cadangan Lemak Dalam Tubuh Begitu Iya Betul Sekali Prof Jadi Kalau Misalnya Kita Makan Memang Kurang Istilahnya Kurang Dari Energi Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Maka Tubuh Otomatis Nanti Akan Mengambil Dari Lemak Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Jadi Memang Lemak Itu Di Dalam Tubuh Salah Satu Fungsinya Itu Sebagai Backup Jadi Kalau Kita Memang Lagi Kekurangan Energi Dia Akan Dibakar Masa Ini Ibarat Gedung Hebat Itu Diesel Jenset 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 Mati Ini Waktunya Pakai Sumber Energi Yang Lain Sudah Terlanjur Lapar Itu Yang Gak 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 Supaya Orang Lapar Tapi Meyakinkan Walaupun Lapar Gak Mungkin Mati Karena Masih Punya Jadangan Lemak Latih Gimana Gak Gitu Kalau Itu Memang Harus Melatih Pengendalian Dirinya Prof Jadi Memang Mengubah Mindset Itu Tadi Bahwa Kayaknya Mungkin Kalau Seperti Itu Seolah-olah Kalau Nggak Makan Lemes Kalau Nggak Makan Sakit Kalau Nggak Makan Apa Gitu Tapi Sebetulnya Di Dalam Tubuh Sendiri Sudah Ada Mekanisme Untuk Mengelola Energi Yang Ada Di Dalam Tubuh Sendiri Seperti Itu Memang Harus Dilatih Prof Artian Jangan Sampai Rasa Lapar Atau Pikiran Kita Yang Mengendalikan Keinginan Makan Tapi Kita Yang Harus Belajar Mengendalikan Makan Biasanya Kalau Saya Sampaikan Ke Pasien Pasien Jadi Kalau Misalnya Kita Sudah Menentukan Waktu Makan Ini Di Luar Bulan Puasa Misalnya Kita Menetapkan Sarapan Jam Tujuh Lapan Tidak Lapar Harus Sarapan Seperti Itu Tapi Sebaliknya Untuk Jam Memil Misalnya Kita Menetapkan Kita Jam Snack Jam 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 10 Sebelum Jam 10 Kita Tidak Boleh Ngambil Snack Kita Harus Tunggu Sampai Jam 10 Kita Yang Melatih Kita Yang Mengendalikan Diri Kita Alhamdulillah Kalau Itu Bisa Dilakukan Prof Semuanya Aman Sekolahnya Lama Untuk Bisa Jadi Sudah Diberikan Semua Ilmu Mudah-mudahan Kita Semua Sehat Pada Waktu Puasa Dengan Menu Yang Berimbang Gisis Imbang Terima kasih Dok Kehadirannya Insya Allah Ini merupakan Ejatihat Yang Baik Upaya Para Pendengar Bisa Melakukan Apa Yang Sudah Disampaikan Dokter Tadi Dan Sehingga Membuat Puasanya Menjadi Lebih Baik Dan Orang-orang Yang Belum Memahami Jadi Paham Dan Akhirnya Sehat Setelah Puasa Dan Tentu Saja Dugar Sehingga Menjadi Orang Yang Produktif Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh illegally Min 건축 policemen 對 ok Tau served S S